Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mesyuarat MT UMNO dua hari lalu, secara umumnya hanyalah bertujuan untuk memuktamadkan desakan kepada Perdana Menteri bahwa PRU15 mesti diadakan pada awal tahun ini. Mesyuarat itu seterusnya disusuli dengan kejayaan menetapkan agar Ismail Sabri Yaakob menghadap yang dipertuan agung dalam tempoh masa yang tidak terlalu lama bagi mempersembahkan cadangan tarik pembubaran parlimen. Dalam hal ini, adalah dijangka tarik beliau menghadap agung ialah selepas Belanjawan 2023 dibuntangkan pada 7 Oktober depan. Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelum ini, Ismail Sabri dipercayai akan menghadap agung pada 10 Oktober dan kemudian pengumuman parlimen dibubarkan dilakukan pada Rabu 12 Oktober yaitu selepas mesyuarat kabinet diadakan. Salah seorang naib Presiden UMNO, Mahadzir Khalid, mengesahkan bahwa Ismail Sabri sendiri sudah bersetuju untuk membubarkan parlimen pada tahun ini. Menerusi pertemuan semalam, kita berbincang mengenai perkara berkaitan PRU. Macam-macam isu dibangkitkan dari segi calonnya, duit jentera, dan macam-macamlah. Secara asasnya, Perdana Menteri sudah bersetuju PRU 15 diadakan tahun ini. Cukuplah setakat ini saja komen saya, katanya sebagaimana dilaporkan berita harian. Berdasarkan keadaan itu, berlangsungnya PRU 15 pada tahun 2022 ini semacam tidak boleh ditolak lagi, melainkan jika agung enggan memberi perkenan. Namun demikian, di sebalik desakan UMNO untuk mempercepatkan pembubaran parlimen yang sudah tentu disertai dengan keyakinan mampu mencapai kemenangan, parti itu sebenarnya telah melakukan suatu kontradiksi yang mampu menyumbang kepada kekalahan. Ia berikutan dalam mesyuarat MT malam semalam, sementara memutuskan PRU 15 perlu diadakan pada tahun ini, UMNO juga membuat keputusan menggantung keahlian dua ketua UMNO bahagian serta memecat seorang ketua cawangan. Mereka yang digantung keahlian selama enam tahun ialah Tajuddin Abdul Rahman, ketua UMNO bahagian Pasir Salak, merangkap ahli Parlimen Pasir Salak, dan ketua UMNO bahagian Al-Ostah Muhammad Yusuf. Yang dipecat pula ialah Zaharin Muhammad Yasin, seorang ketua cawangan dalam UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Sebagaimana semua orang tahu ketiga-tiga pemimpin berkenaan diambil tindakan adalah disebabkan mereka sering mengkritik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Muhammad Yusuf dan Zaharin sendiri mengakui mereka diambil tindakan hanyalah kerana kritikan yang kerap dilakukan sebelum ini terhadap Zahid Hamidi. Cuma sebagaimana kita semua sedar, Tajuddin dan Zaharin kerap mengkritik Zahid Hamidi secara terbuka manakala Muhammad Yusuf mengakui kritikan yang dilakukannya adalah secara tertutup dalam grup WhatsApp. Di ketika PRU15 kian hampir, detiknya dengan kemenangan adalah matlamat yang ingin dicapai, meletakkan UMNO dalam keadaan paling kukuh dan bersatu seharusnya merupakan keutamaan parti ketika ini. Malangnya di sebalik Zahid Hamidi kian berjaya mendesak PRU15 disegerakan, beliau juga cuba bertindak menghapuskan para pengkritik dan penentangnya dalam UMNO, menggantung keahlian dan memecat mereka yang bergelar pemimpin pada ketika ini adalah tindakan yang tidak sesuai kerana ia boleh mewujudkan perpecahan dan merosakkan persiapan jentera parti menghadapi PRU, tambahan lagi jika mereka itu berstatus ketua UMNO bahagian. Zahid Hamidi jangan lupa, UMNO sebenarnya kalah pada PRU14 lalu dan kedudukan kerajaan sekarang yang Perdana Menterinya Ismail Sabri daripada UMNO adalah sekadar memiliki majoriti cukup makan saja. Dengan itu, memastikan kemenangan di setiap kerusi parlimen yang ditandingi BN adalah sangat berstahak beserta bernilai. Dengan menggantung Tajuddin dan Muhammad Yusuf, apakah dengan tindakan itu UMNO yakin BN mampu mempertahankan kerusi pasir salak dan merampas kerusi alostar yang kini dipegang pembangkang? Bagaimana jika mereka itu terutamanya Tajuddin yang dikenali sebagai kaki lawan membuat kerja gila dengan berkempen secara habis-habisan untuk memastikan UMNO tidak menang PRU15 akan datang. Zaharin pula walaupun hanya ketua UMNO cawangan, tetapi beliau adalah penggiat media sosial yang aktif yang sudah tentu ada penyokong atau pengikut di belakangnya. Selepas dipecat tanpa diberi sebarang tunjuk, sebab dan keadilan untuk membela diri, Zaharin secara terbuka dalam videonya mengatakan beliau akan menyerang Zahid Hamidi secara habis-habisan.